Intro Semangat ya, ini doksyum Bila malam, malam minggu tiba Anak muka mengaku rancangan Bacar yang hongga, yang mendapat manang Di mirah jumpa Waktu cari, waktu tunjung pacar Waktu cari, cari, cari pacar Waktu cari, waktu tunjung pacar Waktu cari, cari, cari pacar Waktu cari, waktu cari, waktu cari Wakti jatuh, wakti jatuh, wakti jatuh Ya, ya, sama-sama Basah, basah, basah turut tubuh Ah, 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 menyentuh kalbuk Manis, 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 madu Ah, 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 menyentuh syarju Pasal diri ini, pasal hati ini Kasih dan kaya gemuk, menirami hidupku Bagai-kai mendiladu Ah, 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 mendiladu Spina! Tengoknya ku tangan pelipin tangan jamuk-samuk Saya sedang dengar memakai cinta yang mengembang Saya kembali keluar juaku dan dengeri Sementikian lagi sangat bergabung Dirama kopi dangdut yang cendia Menyangat hati menjadi gairah Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu Api asmar yang dahulu pernah menampar Semakin hangat bagai ciuman yang pertama Tentang cantunku seakan ikut dirama Kena terlena oleh pesona, alu dan kopi dangdut Kena terlena oleh pesona, alu dan kopi dangdut Kena terlena oleh pesona, alu dan kopi dangdut Ini don't show Kuda kuah, dua-duanya lu makan kuda kuah Nah, makanya jalannya hati-hati sudah saya mati Ini kudanya sudah saya makan, mati sudah Kalo kuda gua lu makan, dua-duanya buntel pulang Naik kapan? Oh, cek naik ocek aja dah Ini nih Sampai jalan, eh Pak RT sekarang jalan Pak RT Pak RT jalan Jalan kemana? Nah ini aja ke jalan Oh ini? Iya, posisinya udah gawat ini Berpikir sejenak dong Jalanin aja Jalanin aja Ini dah, udah bahaya ini Jalan, ayo yang mana Tuh kan curang itu posisinya udah tinggal di sekak itu mati tuh Oh, apa gimana sih? Sudah Ini posisinya udah mati Sekali jalan mati tuh Pak RT suka begitu sih ah Lah ini saja Lokasi ini Kuda gua gua jalan kemari kuda gua nggak boleh Udah bukan masalah apa-apa Lah urusan kuda kuda gua gua mau jalan kemana kek? Itu posisinya tinggal sekak mati Curangnya begitu kan Pakai di bulan Diulang lagi saya mana sih ini mikirnya Udah gua lu makan udah udah nggak kena nih main begini nih Ini bukan masalah apa-apa Pak RT curang itu Sekali diulang kali lagi mati tuh sama saya Kalo nggak bisa main catur nggak usah main Ayo kita main damdas aja yuk Apaan? Main damdas Jangan begitu ah Tadi saya udah menang 2-0 harusnya itu Udah itu pungutan Pungutin? Iya Pungutan Ayo beresin dong pokoknya dah Ini ada apaan sih pada ribut-ribut Main catur curang Pak Andre Udah mau mati pake ditebalikin Udah di selamanya gua ngajarin dulu Ngajarin apa? Saya udah menang Udah sabar-sabar Emang begitu orangnya nggak usah Udah tenang-penang Udah 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 jangan ikut campur Udah lu mau ribut lagi Mau ribut apaan saya misahin? Udah Bagaimana kita dipisahin? Udah jangan simpanin Andre Nah Sekanyakan marahnya masih itu Udah ini ada tamu di dalam lagi ngobrol Kedengeran ke dalam Udah maaf-maaf Udah Pak RT tugas dulu sana Tugas dulu sana Tuh dikelurahan lagi ramai tuh orang tuh Udah Eh ngomong-ngomong gua Gua nggak masuk dah nih ya Lu kasih tau Sule Iya ntar saya bilangin Gua ini ya Ya Udah Ayo saya masuk ke dalam Siap Biasa Biasa Urusan Catur Biasa Ada yang main catur Iya namanya juga ABG Oh oke ABG nya beda ya Lagi main catur ABG di luar ABG itu dua-dua Cakap-cakap nggak? Anak baru Oke buat Ike, Ira dan juga Christina tadi luar biasa sekali kolaborasi nya Tepuk tangan dulu dong Terima kasih Iya Jadi istimewa banget berarti orang ini ya mas ya Ini istimewa banget Ya sekedar ngobrol-ngobrol aja Siapa tau mungkin ada Apa namanya inputan dari beliau lah gitu Oke senior nih ya mas Iya senior banget ini Siap 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 mas Iya Oke mari kita beri tepuk tangan meriah buat Bang Romy Santai Mungkin Santai 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 Saking santainya tidak datang-datang Santai Iya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Apa kabar Bang Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Bang Romy Bang Romy Saya mau bertanya Bang Romy tadi di luar hujan atau tidak? Eh Subhanallah Kebetulan tidak Tidak Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau hujan mungkin nantinya basah Iya Bang Romy bawa Nyamuk dimana ya Bang Romy Disini gak ada nyamuk Oh iya Persis semua disini Iya Luar biasa sekali semuanya ya Gimana nih? Surprese gak kedatangan Bang Romy? Surprese banget Surprese banget Mereka kaget sekali Bang Lihat Abang datang Kayaknya ada yang baru gitu ya Eh kebetulan saya juga Surprese Ada jagung disini Oh Bang Romy suka makan jagung gak? Eh kebetulan tidak Ya Bang Romy Ini spesial banget Ini talk show malam hari ini Kedatangan Abang kan Waktunya jadwalnya sibuk banget nih ya Actually Lagi manggung kayaknya Kedatangan lagi free Lagi Lagi free ya Iya Free day Free day Hari minggu Hari minggu Hari minggu Bang Romy ngomong-ngomong abis trek-trekkan Kau tau? Helmnya bagus Keren Keren Ngomong-ngomong Gimana nih Bang Romy ini? Ini bukan helm Ini apa Bang? Ini batok kelapa Memang Bang Romy orang suka pencahayaan Puas anda Kelapa? Puas Enggak Bang Romy sorry Just kidding Bang Romy Oh iya Bang Romy keliatannya baru abis show ya Pakaiannya Iya Keren banget Lagi Lagi free Lagi free Lagi Lagi Jalan-jalan di mall Oh Belanja ya Bangnya? Belanja Belanja tapi bawa gitar? Seperti itu Bang Romy Bagaimana menurut Bang Romy melihat Ike disini Ada Ira Dan juga kan Ira pernah ikut Bang Romy dulu nih? Pernah waktu itu Dumdud Uh Tang Tang Tungju Tang Tang Itu masih inget ya Saya malah lupa lagi. Luar biasa Ira ini Ini Salah satu pentolan dari sonetel pada waktu itu Yang datapdi saya akan melihat beliau sangat menanjang Karirnya ya? Waktu itu naik ke atas ke whantai 2? Karirnya yang menanjang Saya sangat kehilangan sekali dengan Irait Karena tidak ada yang membawa teman-teman untuk berkoreografi. Menurut Bang Romy, Ira waktu menjadi backing vokal di grup Bang Romy bagaimana? Menurut saya, kebetulan saya juga gak nulut sama siapapun. Waktu saya begini Bang, menurut abang dari semua penyanyi latar itu, menurut Bang Romy Ira ini gimana? Ira paling menonjol. Apanya Bang? Dari sisi suara. Suara ya? Mungkin tingginya kali. Suaranya. Jadi dia itu yang paling pintar membagi. Membagi warna-warna suara. Membagi harmonisasi lagu-lagu. Kalau tidak ada Ira, saya mungkin soneta tidak ada di sini. Teman-teman Ira bagus-bagus suaranya. Semuanya bagus, tapi saya lebih suka Ira. Karena yang ada cuma Ira di sini. Jadi bahasnya yang ada aja ya? Bang Romy, saya dengar Bang Romy ini sendiri yang mengajarkan koreografi mereka-mereka ini ya? Oh betul. Itu dari mana inspirasi abang? Apa memang abang memang suka joget juga? Kebetulan dulu sebelum saya, dulu saya sukanya penca silat ya. Oh betul. Makanya sering main film action ya? Iya. Karena dasar dari tari caipongan, tari balet dan apapun itu dari penca silat. Jadi penca silat itu mempunyai basic irama. Makanya disitulah nama saya dikasih nama Romy. Oh dari situ ya? Kalau ini sejarah nama apa? Koreografi. Koreografi. Kalau Bang Romy sendiri, nama Romy itu dari mana bang? Mohon maaf, saya tidak sendiri. Saya kebetulan banyak sama teman-teman sonet ada Haji Yadi, Haji Rokim, Haji Sumena, Haji Tata, Haji Usep dan yang lain-lainnya. Jadi saya tidak sendiri. Oh iya iya. Banyak sekali, bahkan ada Begim-begim Boga. Itu lagu saya. Pak Ira sendiri, lagu yang paling disuka dari Bang Romy lagu apa? Pak Guru, yang itu apa namanya? Yang mana? Yang itu, yang itu. Yang mana? Yang disini, saya terjadi penasaran itu apa namanya? Yang ini. C, 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 c. Mungkin nadanya Mbak Ika lebih tepat kali. Ini apa? Jenggot. Kebetulan surah saya lagi tidak bernada hari ini. Oh tidak bernada. Berenang free. Free. Lama lagi free. Saya kedengeran tadi, jenggot. Saya pikir begitu tadi. Itu jenggot makhluk itu. Suka minum darah itu. Bang Romy bagaimana menurut Bang Romy sendiri tentang dunia politik Bang Romy sendiri ini? Apa ada niat mau mencalonkan lagi? Kebetulan untuk saat ini saya lebih fokus dulu di keluarga. Dan mungkin saya tidak terlalu terjun ke dunia politik. Saat ini saya lagi mengadakan tour ke Bali. Mengadakan polifantai. Olahraga maksudnya? Olahraga. Jadi politik saya kesampingin dulu. Polifantai waktu itu. Oh jadi politik sekarang lebih ke polifantai ya? Polifantai ya. Dan alhamdulillah sepulangnya dari Bali saya langsung ke poliklinik. Karena saya jatuh. Sakit. Sakit ya ya ya. Bang Romy saya tuh ini kebetulan ada Bang Romy disini. Saya paling suka itu Bang Romy kalau udah main gitar dengan soneta. Oh iya. Gayanya tuh begini. Terus begini. Itu apakah ada maknanya? Kebetulan pada waktu itu saya lagi jalan ya. Ada orang yang lagi nyekop tau. Oh iya iya. Nyangkul itu. Nah itu lagi nyekop terus ada yang nyangkul. Terus saya terinspirasi. Kalau kesini terlalu bawah akhirnya saya ambil ke atas. Jadi dari sini. Tangan saya selalu begini. Kenapa Bang Romy tangannya selalu begini? Ngumpulin upil. Iya iya iya. Klaber. Klaber. Iya iya iya. Luar biasa. Masih lama ini? Kangen gak? Sabar. Sabar dulu dong. Ini kan yundang Bang Romy susta kesini. Ini saya sangat luar biasa sekali. Mengangkat lagu dangdut-dangdut mereka ini yang sob kalau saya lihat ya. Jadi santai dalam bergoyang juga tidak terlalu mencerminkan hal-hal yang tidak baik. Ini saya suka sama mereka. Soft gitu ya? Iya. Soft maksudnya? Ini maksudnya gak terlalu heboh, gak terlalu goyangnya, gak terlalu begini-begini. Mohon maaf ini saya contohin ya. Iya saya contohin. Kan kita baik, yang gak baik bagaimana saya baru mau tanya. Yang tidak baik sebetulnya tidak harus dikasih tahu. Pasti orang-orang tahu kalau hal-hal yang tidak baik. Terus praktekin. Bang Romy kangen gak Ira jadi backing vokal lagi? Kangen sekali. Kangen sekali ya? Kangen sekali. Dulu masih ingat manggung dimana yang paling gak? Waktu itu di kolam renang mana ya waktu itu? Ada cita itu sendiri ya? Ada ya, kebetulan lagi peresmian kolam renang. Waktu itu kolam renangnya ukuran satu meter ke dua meter. Satu kali? Kali dua. Oh kecil banget ya? Kolam renang biasanya kan di bed. Tapi cuma satu kali dua. Kebetulan itu di outbound. Jadi mereka membuat sebuah kolam renang yang ukurannya seperti sumur. Jadi dalamnya itu sampai empat belas meter. Masya Allah. Itu bukan kolam renang Bang Aji bilang aja sumur. Pada waktu itu kan waktu bernyanyi, Ira jadi backing vokal mohon maaf ya. Waktu itu Ira lagi. Tantang, tantang, tantang. Kolam di sebelah sana. Ira langsung masuk ke kolam. Masuk ke kolam, pada waktu itu sekitar setengah jam dia gak muncul-muncul. Dan akhirnya dibubarkan. Itu yang membuat saya ingat sampai sekarang. Luar biasa ya Pak. Oh memang luar biasa. Bang Aji, begini. Ini, ini, maaf ini secara pribadi aja nih ya. Sebenarnya saya gak enak. Ini kan, tangsel kan mau ada pilkada lagi nih. Kira-kira Bang Aji mau gak kalau bersanding sama saya? Kalau menurut saya, sudah lah. Anda sudah tidak menang, sudah jangan dilanjutkan. Mendingan menjadi seniman, itu lebih baik. Kalau kita tidak mempunyai basic politik, jangan dipaksakan. Itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, buat Ike dan juga Kristina nih. Ini gak dikasih makan. Bang Aji sukanya apa? Kenapa jagung ini dibakar? Tak selamanya, jagung itu direbus. Nyatanya, hari ini dibakar, Bo. Ternyata Bang Aji tahu juga lagunya ya. Kebetulan saya setiap hari nonton ini Tokso sangat luar biasa sekali. Cuman kalau boleh usul, tayangnya jangan jam 3 pagi. Ini tayangnya jam 7 Bang Aji. Oh jam 7 ya? Bang Aji nonton apa ya jam 3 itu? Oh itu berita ya? Berita. Itu jam 7 malam sampai jam 9 Bang Aji. Oh besok saya nonton. Ini saya tahu dari tetangga-tetangga suka nyanyi begitu. Suka nonton lagu ini ya? Iya. Banyak tukang jagung yang nanya sama saya. Pak Aji, Pak Aji kenal sama Sule gitu. Iya saya kenal. Tolong bilangin, jagung itu bukan seribu katanya. Oh udah malah mencenaik. Banyak yang terlalu murah ya? Terlalu murah. Maksud itu apalagi saya kalau lagi main-main ke Lembang itu. Oke. Marah jadi tukang jagung ya Pak Aji ya? Enggak marah sebetulnya agak sedikit komplain gitu. Oh komplain. Makanya saya langsung telepon ke Sule. Sule, terlalu gitu. Oke. Ah Bang Aji. Bang Aji kan punya jenggot yang khas nih. Alhamdulillah. Itu perawatannya gimana Bang Aji? Ini. Kebetulan saya pengen ketawa kalau menanyain masalah perawatan jenggot. Pada waktu itu saya enggak ada jenggotnya. Tapi kalau untuk tips, tips untuk orang-orang yang mau berjenggot gampang. Pakai madu. Oh madu. Tempelin di sini. Sekitar satu malam saja. Sarang paham. Mohon milik. Nanti semut akan banyak. Saya kira nombu. Saya kira nombu. Itu bagus benar. Jadi si semut itu untuk melonggarkan pori-pori yang kecil. Jadi kalau jenggot itu kalau misalkan pori-porinya kecil itu tidak bisa keluar. Oh gitu. Oh dia menggali ya Pak Aji. Tapi ada yang bilang nggak Bang Aji kalau itu jenggot tanpa daki sih gitu. Ada yang bilang. Oh justru enggak ada. Kebetulan justru ada banyak yang bilang. Pak Aji. Ingusnya kena debu turun tuh. Disangka ingus turun ke sini kena debu. Lucu sekali mereka. Buat Christina. Buat Christina dan Ike. Emang Pak Aji orangnya rumoris. Rumoris biasa ini. Iya. Kita sering duet Pak Aji. Ani sehat Ani. Ani kebetulan lagi ngurusin sesuatu. Ada bisnis ya. Iya lagi saya suruh bikin baju. Baju apa? Ya dari Spanuk Partai. Baju dari Spanuk Partai. Dauh pulang berarti ya Pak Aji. Bikin lagi gitu. Ike sehat ya. Ya ngomong dulu Pak Aji. Sudah lama tidak berjumpa. Sudah lama nggak ketemu. Ike sendiri gimana. Lagu apa ya waktu itu duetnya? Saya lupa aja. Kita pernah nyanyi lagu romantis The Way Asmara Pak Aji. Oh iya. Lupa lagi tuh saya lagunya. Oh pernah Ike berduet pernah ya? Pernah. Oh sering duet sama Pak Aji. Yang saya ingat waktu itu lagu Mandur. Oh Mandur. Iya waktu itu. Oke itu lagu Pak Aji sama Umi Elvi ya berarti ya. Umi Elvi. Betul. Elvi. Elvi. Elvi Sukaisi. Elvi Presley. Elvi Sukaisi lah. Elvi Sukaisi ya. 10 tahun sudah. Itu ya Pak Aji ya? Ingat nggak? Betul. Itu udah lama banget salah lagunya. Sudah 10 tahun. Lupa ya barangnya. 10 tahun sudah. Itu perempuan. Itu perempuan. Laki-lakinya baru. Karena saking banyak saya lagu akhirnya. Iya betul. Lupa. Saya nyanyi The Way Asmara sama Pak Aji juga lupa. Jadi nyanyi The Way Asmara tapi Pak Aji nyanyi lagu Judy. Enggak kompap. Enggak. Enggak ini lucu sekali. Gimana gimana. Iya pada waktu itu. Lagu The Way Asmara ya. Da Way Asmara. Waktu itu sudah bernyanyi bareng sama Ike. Waktu itu saya ada Mike disini. Oke. Dan Mike disini. Amin Haji Yadi saya dijerokin. Kenapa Mike? Aku dimana? Aku dimana? Aku lupa. Akhirnya tidak nyanyi. Oh. Karena kepentok itu. Mike. Kayaknya seteru masuk kesini. Maaf. Jadi lupa lagi waktu itu. Maaf Pak Ji. Itu lucu sekali. Sampai orang-orang tertawa waktu itu. Gak sengaja Pak Ji. Maaf maaf maaf. Kalau Christina pernah berdua dengan Bang Haji? Beberapa kali sering. Dulu pernah waktu itu ya. Waktu itu nyanyi. Dimana dulu waktu dulu? Malam terakhir. Kalau gak salah ya. Meradan Yu. Meradan Yu. Oh iya. Jadi merayu. Merayu rayu. Merayu rayu. Itu iya iya iya. Sesaking banyaknya ragu. Lupa ya. Lupa ya. Lupa ya. Lupa ya. Banyak. Bagaimana sosok Bang Haji menurut Christina? Luar biasa. Sangat menarik helmnya itu yang di atas. Ini baret. Kopi baret. Kopi baret. Iya. Itu di akhirnya. Pasti kalau penggemaran saya pasti tahu. Iya iya iya. Dulu peran saya di Jakaswara. Oh iya iya iya. Jakaswara itu saya memakai baret pada waktu. Silat itu sengit. Jadi mungkin Pak Haji dulu kan rambutnya tuh kribau ya. Bukan terlalu. Sampai kayak di antuk tawang gitu kan. Ya gitu gede. Itu tiba-tiba begitu melesep gitu. Abis naik motor pakai helm. Ini ada di dalam sebetulnya. Kalau dibuka kribau. Ini di dalam lagi pada begini. Lagi begini. Lagi tidur dulu. Lagi di bekep ya. Lagi di bekep. Ini mohon maaf ini lama sekali ya. Pak Haji katanya ini free. Kenapa? Mau kemana sih? Saya mau song. Mau song. Katanya lagi free day. Oh gimana sih? Saya seorang raja dangdut merasa ditanggap ini saya. Sabar. Ini kebetulan spesial kangen sama Pak Haji. Saya juga kangen sekali. Saya berharap musik dangdut terus mendunia. Amin. Karena sampai saat ini pun dangdut itu sudah go internasional. Dihargai di dunia. Amerika. Amerini. Dan yang lain-lain. Makanya hargailah dangdut. Iya pasti Pak Haji. Saat orang melecehkan dangdut. Itu bukan dangdutnya yang salah. Tapi orang yang bernyanyinya yang telah menyalahgunakan dangdut. Iya. Gak ada salah sama dangdutnya Pak Haji ya. Tidak ada. Dangdut itu sangat luar biasa. Mau kemana? Mau minta bantuan ya? Iya. Asal dari mana ya? Asal saya dari rumah. Maksud saya dari daerah mana ya? Oh daerah Tasik Malaya. Tasik Malaya. Iya. Oke. Bang Haji seperti biasa kalau di ini talk show kalau mau iklan itu suka ada di sini aja gitu. Saya tahu itu. Terus harus ngomong apa saya? Sultan Bang Haji. Iya. Enggak kayak keong. Maaf bercanda Bang. Terima kasih. Sudah mengangkat saya. Di sini aja Bang Haji. Tapi gayanya Bang Haji. Ini saya di sini aja dari tadi. Maksudnya iklan. Oh iklan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji. Bang Haji. Ini mau iklan. Terharu Bang Haji terharu. Sabar Bang Haji. Ini kita mau iklan dulu. Kenapa Bang? Saudara Andre. Iya. Kamu terlalu sekali. Kenapa? Kaki kau nginjak. Mohon berasal. Mohon. Sakit sekali. Tolong. 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 Saya harus bilang apa? Di sini aja. Di sini aja bahasa Tasik Malaya. Bahasa Tasik. Saya berhalat. Dangdut menjadi dangdut. Pop menjadi pop. Rock menjadi rock. Di saat kita bermain dangdut. Marilah kita pakai rock. Di sini aja bahasa Tasik Malaya. Di sini aja bahasa Tasik Malaya. Di sini aja bahasa Tasik Malaya. Di sini 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 bahasa Tasik Malaya. Terima kasih.